Tadi sebagian kecil potret perjalanan jurnalis net yang berada di perbatasan Turki, yaitu Suwardi Rosadi dan Farabi Ferdiansa. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi bersama kami, Alhamdulillah. Tiba di tenair sehat ya. Alhamdulillah. Ini, itu suatu tugas yang sangat mulia sebenarnya, sudah mencapai titik di mana orang-orang begitu prihatin mendapat sorotan dunia saat ini. Pengalaman kalian ketika di sana seperti apa? Kalau pengalaman sih ya, yang pasti excited. Kita bisa ngeliput di wilayah konflik, karena gak semua media di Indonesia ya, media yang ada di Indonesia itu punya kebijakan untuk mengirim jurnalisnya ke wilayah konflik. Dan bisa dibilang juga kalau net itu televisi pertama yang bisa tembus ke perbatasan Turki, Suria. Tidak ada televisi? Televisi pertama, ada media lain mungkin? Kalau media lain dari luar mungkin ada. Mungkin ada, tapi kalau dari Indonesia sendiri itu baru net yang bisa tembus. Itu pertama kali ya? Pertama kali televisi dari Asia yang mencapai perbatasan. Oke, ketika sampai di sana apa kalian dipersulit atau menemukan kendala-kendala? Waktu dari begitu mendarat ya? Begitu mendarat itu gimana? Begitu mendarat Alhamdulillah, kita setelah riset yang panjang, kita menemukan jalan yang cukup mudah, terutama kita dapat bantuan langsung dari fixer yang sudah berpengalaman. Oh, jadi fixer inilah yang mengarahkan untuk kemana titik-titik amannya yang bisa dikunjungi ya? Untuk bahasa sendiri tidak ada kenal dengan para fixer yang kalian pakai ketika liputan di perbatasan. Kalau fixer saya, kita sengaja pakai orang netif sana gitu kan. Sengaja orang Turki karena mungkin dia tahu lebih petanya bagaimana dan dia memang tinggal di sekitar perbatasan gitu. Dan yang pasti sebelum mau menentukan fixer, kita harus make sure dulu tuh. Dari kantor juga pun mention terus ke kami gitu kan, coba pastiin fixernya aman atau enggak. Karena ya banyak juga yang mungkin nyamar gitu. Siapa tahu kita ikut mereka, dibawa masuk ke Suria dan nggak pulang gitu. Kita harus make sure, makanya sebelum berangkat itu riset harus paling kuat. Tapi waktu begitu sampai ke kempungsian gitu, sebetulnya yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri akhirnya gitu, keadaan mereka seperti apa sih? Pertama kali datang ke sana, satu menit langsung menemukan satu anak yang diikat. Wah, ada yang nggak beres di sini. Oh, itu tayangan yang tadi kita lihat ya? Itu kenapa, Kang? Setelah kita tanyakan lebih dalam, ternyata anak itu stres. Tidak hanya anak itu, orang tuanya juga stres. Di sini ibunya. Mereka menyaksikan ayah mereka dibunuh lah ya, oleh Isis yang mereka sebut Des. Des? Di depan kepala mereka sendiri. Oke. Sejauh ini apakah para punggsi hidup dengan layak di tenda-tenda tersebut? Sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Mereka hanya mendapatkan makanan satu hari itu, hanya satu kali di siang. Itu berupa roti. Selebihnya menunggu dermawan dari luar yang belum tentu ada. Itu pun yang memberi makan siang itu dari mana? Kalau makan siang itu dari pemerintah Turki. Dari pemerintah Turki ya. Oke, ini kalau saya baca nih, ada beberapa yang kalian tuliskan juga. Katanya sebagian besar pengungsi di sana itu sudah terkena penyakit mental. Atau memang kondisi mentalnya sudah terganggu. Itu betul? Betul. Kalau dari penelitian ada 11,5 persen pengungsi di Turki itu skizofrenia. Mereka punya kepribadian ganda. Oke. Salah satunya ada Aminah di salah satu liputan kami. Itu dia hanya bisa termenung. Dia bisa ngobrol kadang-kadang. Tapi suatu waktu dia bisa lempar batu. Oh gitu. Dan yang lebih mengerikan adalah ketika anaknya yang baru berapa bulan gitu. Dua bulan? Dua bulan. Dua bulan itu dibiarkan di depan tendanya di bawah. Matahari kira-kira ke 40 derajat gitu. Gerungutin lalat lah. Cuma ditaruh depan tenda. Dan kalau ada mungkin panas tinggal di... Kayak dikasih... Kayak kita kalau melihat... Maaf ya mungkin ya... Jenazah gitu. Jenazah. Cuma ditaruh gitu doang. Dan dia udah diem aja, diem gitu. Anak yang masih dua bulan. Makanya pas sampai sana tuh banyak laler lah. Karena memang udah secara psikologis mereka udah terganggu. Oke. Untuk secara kebutuhan sehariannya apakah bayi yang tertutup tadi? Yang dibiarkan istilahnya itu terpenuhi gak untuk kebutuhan susu, popok, seperti itu? Untuk anak-anak kecil mungkin di sana ya banyak kebutuhan. Tidak ada susu. Tidak ada popok. Jadi gimana untuk pembuangan misalnya mereka mau buang air, buang air besar, buang air kecil? Kalau itu ada sanitasi. Mereka ada toilet. Toilet umum. Satu tempat. Satu kem untuk 100 tenda, satu toilet. Itu ada. Pasti itu ada sebagian cerita yang tidak bisa diungkakan langsung karena terbaksaan durasi tayangan ya. Pasti kalian menemukan sesuatu cerita yang menarik. Oke, sebenarnya keinginan mereka dari para pungsi itu apa? Tetap tinggal di tenda atau memang ingin pindah dari negara surihnya sendiri, negara asal mereka? Yang pasti sih mereka pengen kembali ke tanah kelahiran ya. Oke. Karena mereka bilang ya itu penuh kenangan, harta mereka di sana, pendidikan mereka di sana. Karena mayoritas itu pengungsi yang kita temui itu pasti putus sekolah. Putus sekolah, pekerjaan nggak ada, masa depan mereka suram. Dan mereka pengen pulang, tapi ya ketika saya tanya, pengen pulang? Pengen. Tapi mereka nggak tahu kapan akan berakhir itu perang. Kapan dan bagaimana juga caranya pulang ya? Oke, kita balik lagi ke tadi banyak pungsi-pungsi yang sudah terkena penyakit gitu. Ada penanganan khusus nggak untuk mereka? Karena jumlahnya cukup banyak juga ya. Kalau dilihat-lihat di setiap tenda mungkin ada yang punya masalahnya risk isofrenia, ada yang jadi berkepribadian ganda gitu. Untuk, ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Untuk tahun pertama masih ada dokter yang mengunjungi rutin setiap minggu. Setiap minggu. Tapi satu tahun terakhir ini tidak ada sama sekali kunjungan dokter atau bantuan kesehatan untuk pengungsian. Oke, relawan atau dari PBB sendiri? Relawan sendiri hanya dari pihak mereka ya, pihak LSM dari warga Surya yang punya nasib lebih beruntung di perkotaan. Sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan donasi, dan kemudian memberikan bantuan di pengungsian. Kalau PBB juga punya sih, mereka kan punya UNHCR gitu kan. Mereka punya camp sendiri, tapi ya itu. Mereka cuma menampung beberapa. Sisanya itu ya, sisanya ya diasuh oleh LSM yang mungkin ya donasinya juga mereka untuk hidup pun, tanda kutip, empot-empotan gitu. Oke, setelah sampai di sana, kita melihat pengungsi para Surya yang jumlahnya sampai ribuan. Dari warga Turki sendiri seperti apa? Responnya ya. Terhadap pengungsi sendiri. Mereka memposisikan mereka dalam sejarah adalah sebagai kaum ansur. Maksudnya? Mereka menerima muhajirin di sini. Mereka menerima pendatang saudara seiman. Mereka bisa memberikan makanan langsung. Jadi terbuka ya? Terbuka. Bahkan gudangnya yang kosong mereka berikan kalau misalkan mereka meminta. Oke, oke. Kalau dari pemerintah Turki sendiri memang memberikan beberapa mungkin ya beberapa kelebihan gitu. Karena terakhir saya dapat informasi juga mereka bisa dapat beasiswa. Mereka pun dapat kesehatan gratis. Tapi menjadi masalah baru ketika contoh misalkan kesehatan. Nah, antara dokter Turki dan pasien antara orang Suria itu gak nyambung mereka. Gak nyambung. Karena yang satu ngomong bahasa Arab, yang satu ngomong bahasa Turki. Nah, kendala bahasa itu sendiri gimana di sana? Ada kalian temui gak? Sangat. Karena orang Turki tidak bisa berbahasa Arab. Kebanyakan. Dan orang Suria tidak mau berbahasa Turki. Walaupun kurikulum di Suria itu ada bahasa Inggris. Tapi karena pendidikan mereka terhambat, akhirnya bahasa Inggris mereka juga tersendat-sendat. Untuk kalian sendiri mungkin ada yang bisa bahasa Arab? Bahasa Turki mungkin? Bahasa Arab sesuai Al-Quran. Sesuai Al-Quran. Mengerti. Tapi tidak bisa mengucapkan untuk komunikasi. Mereka kaum Kurdi kebanyakan, Arabnya Arab Kurdi. Karena dari geografis sendiri pun antara misalkan ya wilayah Kurdistan dengan Arab yang di wilayah Suria ataupun Al-Quran pun berbeda. Berbeda aksennya, berbeda ada jenisnya sendiri, bahasa Arabnya sendiri. Jadi selama ini kalian komunikasi bahasa tubuh saja? Enggak sih, kita kan pakai fikser. Fiksternya bisa beberapa bahasa, dia memang native Turki dan bisa bahasa Inggris. Oke, ini nih kalau saya penasaran sekali. Sebetulnya kalau misalnya reporter bertugas di negara yang penuh konflik, masalah keamanan itu kan jadi isu utama. Nah dari sisi kalian sendiri, itu jadi isu kan pasti nomor satu, apalagi karena juga punya anak gitu. Itu gimana kalau dari keluarga? Wow, pertama kali mendapatkan tugas ini, pastinya keluarga menahan. Doa mereka adalah tidak jadi, tidak jadi. Akhirnya diperpanjang waktu kita berangkat. Perpanjang waktu kita berangkat dan memang susah untuk mencapai sana, susah. Kita izin segala macemnya, hingga akhirnya kita bisa ke sana, kita pastikan bahwa kita tidak mungkin meliput kontak senjata. Kita meliput sisi lain dari sebuah tragedi ini, terutama sisi kemanusiaannya. Ya oke deh, yang penting bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah sih, kita kasih batasan ketika kita di satu titik, kita hanya bisa meliput, gak boleh lebih dari dua jam. Oh gak boleh lebih dari dua jam. Ada berapa titik dikunjungi ketika sampai di sana? Perbatasan kita ada empat titik. Empat titik yang langsung, langsung dengan perbatasan, kita empat titik, dua jam, cabut dua jam, cabut dua jam, pergi. Kenapa itu harus maksimal dua jam? Ada batasan memang dari aturan dari sana? Enggak, enggak ada batasan sih, tapi kita membatasi diri. Karena kalau kita terlalu masif ataupun terlalu aktif gitu kan, dengan bawa kamera DSLR gitu. Itu juga jadi warning juga buat kita. Oh takut menimbulkan kecurigaan gitu ya. Bahkan ketika kita melihat salah satu, pernah kita melihat ada orang bawah hati, langsung, kang kita nyebar, kang kita nyebar, kita mumpad, kita mumpad. Terutama belajar dari jurnalis asing yang diculik, itu sama posisinya dengan kita, di Kilis, di Musjid Pinar. Kelemahan mereka menyebabkan diculik adalah mereka menginap di perbatasan. Itu yang tidak kita lakukan. Kita menginap di Sanli Urva, itu sekitar satu jam perjalanan tol menuju ke Paskakale dan Musjid Pinar. Itu pesan yang disampaikan oleh Fixer sendiri, untuk menginap di luar seperti itu. Oke, SOP-nya apa lagi selain di sana? Apakah memang mereka daerah tersebut, apa ya, selainnya berbahaya untuk para jurnalis? Kemudian kalian memakai seragam di sana, rasanya seperti apa gitu? Kalau sebelum ke sana, kita riset dan menemukan bahwa banyak banget jurnalis yang ditangkap. Di Turki pun banyak, di Turki, di Turki sendiri ya, bukan di Syria. Di Turki pun banyak banget jurnalis yang ditangkap. Terakhir itu Swedia, jurnalis Swedia ditangkap. Nah itu kita udah mulai warning, warning sendiri, titik-titik mana yang kita kasih, kita mapping, kita mapping, kita mapping juga. Bahkan juga dari kantor pun menyediakan, kita bawa dari kantor tuh baju anti peluru. Oke, itu tulisan pers? Itu dipakai di sana? Sempat dipakai di sana. Itu yang tadi kita lihat, ada baju pers? Tidak masalah ketika ada pakai di situ? Kita make sure dulu. Oke. Bahkan ada satu tayangan yang kita memang pakai baju itu, kita lapisin jaket. Kita lapisin jaket, karena kita nggak mau terlalu terlihat juga. Dan untungnya sih, tulisan Indonesia yang kita bawa ini, kita pakai seragam, kita pakai ini, berbeda dengan tulisannya orang Turki. Karena di sana tuh, Indonesia tuh tulisannya Indonesia, pakai Indonesia. Jadi ini seragam ini tidak menimbulkan kecurigaan gitu? Tapi kalian sendiri sempat melakukan penyamaran-penyamaran nggak sih? Biasanya kan kalau reporter ke daerah konflik mungkin terpaksa harus menyamar, supaya nggak diketahui oleh ISIS atau gimana? Itu pasti kita lakukan, terutama di riset awal ya. Sebelum kita berangkat, kita menyamar akan menjadi seorang penjihad istilahnya. Kita gabung ke sebuah kelompok yang mengirimkan langsung warga negara Indonesia untuk menyebrang ke Suria. Kita menyamar di situ bahwa kita akan berangkat ke sana, kita akan hijrah berdua. Dan kita sudah siap dengan dana di sana. Kita sudah disiapkan. Oke nanti lewat udara bertemu dengan Mugodoba. Mugodoba itu gubernur Indonesia yang ada di Suria. Oke seperti itu. Kita akan bertemu di sana, akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri komunikasi penyamaran kita ketika kami meminta alamat dan keluarga Anda. Di situ kami menghentikan. At the end mereka minta, oke kita bisa kasih kalian jalur, gitu kan. Jalur, artinya kita pengen tahu nih siapa sih orang yang jenderalnya nih yang bawa-bawa. Karena kan banyak ya orang Indonesia yang masuk ke sana itu memang ada jenderalnya. Istilahnya tuh emirnya gitu. Betul ya. Mereka bisa kasih itu, tapi satu mereka. Kita pengen survei ke rumah kalian. Orang tua kalian. Ini menarik sekali. Aduh ini terlalu menarik. Dekan ini. Tapi untuk Anda yang juga ingin mendengar cerita mereka secara langsung, jangan lewatkan. Nanti malam ya Niko ya. Setengah 12. Setengah 12 malam hanya di net, mereka kembali bercerita dan menceritakan pengalaman mereka selama berapa lama di sana kemarin. 10 hari. 10 hari ya. Seperti itu. Aduh, oke terakhir dari kacamata kalian, apa yang harus diperhatikan dari para pengungsi? Sebenarnya pengungsi itu akan menimbulkan masa baru di sebuah negara. Kayak misalkan Turki. Banyak Turki menjadi negara terbesar di dunia yang menerima para pengungsi kan. Ya seperlahan memang walaupun kita secara kemanusiaan memang kita harus menerima para pengungsi. Tapi harus disinergikan dengan program-program. Artinya mereka pengungsi apakah cuma ditampung saja di sebuah negara, itu akan menjadi masalah baru. Karena mereka mungkin akan putus sekolah. Nah itu, kita harus meninergikan program-program. Mungkin di Indonesia juga kita bisa menerima pengungsi, tapi harus itu. Program harus jelas. Program harus jelas. Kita harus punya program-program untuk para pengungsi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rabi dan Kang Roa. Terima kasih banyak. Nanti jangan lupa ya.